Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke disini saya akan mereview salah satu Benda pusaka Yang dimana pusaka ini diamanai dari teman saya Yang ada di Sumatera Jadi ini salah satu pusaka Yang diamanakan Ke saya untuk dirawat Karena di rumah beliau tidak dirawat sama sekali Jadi beliau menitipkan ke saya untuk dirawat Ini jenisnya tombak Tombak estimasi kerajaan pajang Cuman saya tidak tahu Pamornya apa, gimana Karena saya bukan Ali Tosan Haji Cuman ingin mereview saja Sebagai tontonan untuk teman-teman semua Semoga terhibur lah Begitu ya Ini hanya edukasi Pengenalan Ketinggalan budaya-budaya nusantara Bismillahirrahmanirrahim Ini kita View Ya jenisnya saya tombak Ini biasa disebut sama orang-orang itu Om Yang Darah Om Yang Darah Buatan dari Empu Wonogati Kalau tidak salah Empu Wonogati itu Ya berasal dari kerajaan pajang ya Asal-usulnya saya kurang-kurang paham Si Tosan Haji ini bagaimana Cuman disini pamornya Saya tidak tahu Kalau teman-teman youtube tahu Silahkan di share Cuman disebutannya Om Yang Darah Ini disini ada tulisannya Ini kalau tidak salah Ini Ono Coroko Ya Estimasi kerajaan pajang Saya cuman merawat Merawat seperti ini Tidak diwarangi Cuman saya kasih minyak Ya Saya Buat pajangan Dinding Karena saya memang Menyukai Tosan-tosan Haji Ya Ini KW sendiri Kemarin saya tempah Dari teman saya Yang berada di Jawa Tengah Ini beliau buatkan Ikut dengan sarung-sarungnya juga Dan ini Saya dapat amanah Untuk didelit dengan Ken putih Dari teman saya Ya Dan disini juga Ada sih cerita-cerita Mistisnya Cerita yang mengerikan Dari Dari Apa namanya Dari Teman saya Yang memang awal Mendapat amanah Mengurus Ataupun merawat Dari Pusaka Tomba Ini Namun Semua saya kembalikan Kepada teman-teman Mau percaya silahkan Tidak pun tidak menjadi masalah Ya Saya tidak punya banyak pusaka Hanya beberapa saja Dan ini salah satunya Ya Jadi Kalau ceritanya Nanti kita lanjut di part 2 ya Ceritanya itu bagaimana Mistisnya bagaimana Cuman memang Pusaka ini Dipercaya Mampu Melancarkan rezeki Seseorang yang memegangnya Ataupun menjadi penindih Temeng Rumah Dari segala hal-hal yang Berbentuknya negatif Ini adalah salah satu Peninggalan Prasejarah Estimasi Kerajaan Pancang Oke Gitu saja Jika memang video saya Bermanfaat Silahkan di share Jangan lupa Subscribe Like Comment juga Bagi yang tahu Pamornya Ya Bagaimana Bagaimananya Saya silahkan kepada Yang paham Oke Gitu saja Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton